Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Udah seminggu lebih saya gak upload video ya Karena lagi ada kesibukan sedikit Terus juga bingung mau upload konten apa Karena menurut saya gak ada yang perlu dibahas seminggu belakangan ini Hari ini saya akan bikin video tentang Pembelian mobil baru Karena mobil saya yang lama Baru kemarin saya jual udah ada Mungkin 5 hari ya 4 atau 5 hari Jadi garasinya kosong Halo adek Jadi garasinya kosong Kemarin saya main ke salah satu Dealer Mobil ya Kemudian mobilnya yang saya pengen itu udah Kebetulan ready Jadi langsung aja dibelik Dan hari ini unitnya dikirim Dan ini lagi dalam perjalanan katanya Nah itu dia guys Mobilnya sudah datang Nah ini Wah Saya videoin nih mas Joko Jam lima pas Jam lima pas sesuai janji Ini mobilnya nih Expander Sport Tahun 2019 Oke Makasih ya mas ya Makasih ya Makasih Oke ini dia guys Mobilnya Ini Expander Sport Manual Transmission Tahun 2019 Kuncinya seperti ini ya Nah ini kuncinya seperti ini Oke kemudian kita lihat aja Ini dapet apa Bagusnya mobil ini Dia udah dapet fitur premium ya Seperti ini Ini kalau misalkan kita kunci Spionnya itu langsung lipat sendiri Dan kalau kita buka Spionnya itu otomatis langsung kebuka Autofolding ya Untuk harganya ini kemarin dapet OTR 252 juta Kemudian dapet cashback 7 juta Jadi mobil ini harganya 245 juta OTR daerah Solo Karena saya ini tinggalnya di Klaten Belinya di Solo Untuk tampilan Gak ada perbedaan Dari tahun 2018 Masih sama Ya Seperti ini Karena ini tipe sport Jadi ini Grillnya Krum dia Kalau exit hitam Oke Coba kita langsung buka Ke bagian mesinnya aja dulu deh Kita buka Nah ini ada tombol Ini kiles ya Terus ini ada smart entry Kita pencet gini nih Sampai bunyi beep dua kali Nah Itu Tuas Tab mesinnya disini ya Nah kita buka Ini kunci Kita taruh sini aja Oh ya ini dapet ini ya Gantungan dompet ini Dari Mitsubishi nya Nah Ini dia Mesinnya guys Untuk di 2019 Kayaknya 2018an Pertengahan atau akhir Udah dapet juga ya Ini ya Cover mesin Untuk yang Produksi awal-awal Kayaknya sih gak dapet Ini dapet cover mesin Dan ini mesinnya seperti ini Kemudian ini Bagian kap mesin Belum dicat Sewarna body Tapi sudah pakai peredam disini Tapi sudah pakai peredam disini Kita tutup aja Bannya ini dapet Dan lop Enasef Dengan ring 16 Rem depannya Cakram Rem belakangnya Tromol Kita masuk aja yuk Dalam Nah ini kalau yang tipe sport Saya senangnya seperti ini nih Aksennya hitam ya Ini door trim Ini Plastik Full plastik Tapi plastiknya bagus ya Agak tebel gitu Ini gak ada sama sekali soft touch Karena ini di tipe sport Ini gak ada finishing black glossy disini Kalau di ultimate ada Kemudian juga Ini ada aksen Karbon Ini karbonnya tuh seperti Skotlet carbon di pinggir jalan ya Ya seperti itu persis Kemudian ini ada Window Power window Ini Untuk yang otomatisnya cuma di Kursi pengemudi Kemudian ini ada door lock Ada window lock Ini udah Masih sama lah kayak yang lama nih ya Ada tempat penyimpanan Ini krum Nah untuk yang tipe sport Dia juga udah dapet engine start stop button Ya seperti ini Kemudian ini udah auto retract Spionnya Dapet stability control juga Disini ada tombol Tombol MID Nah ini interiornya full black ya Kenapa saya pilih tipe sport Salah satunya ya karena ini Karena interiornya ini black Nah untuk Stirnya sendiri ini udah Tilt sama teleskopik ya Tuh Udah tilt terus Teleskopik Ini enak banget loh Nah untuk tipe sport masih dapet Tap double din begini ya Belum layar Kemudian ini AC nya juga masih sama Masih puter-puteran Tapi ini udah arah Udah ada arah semburan Kemudian ini ada open close air Disini ada USB Kemudian disini ada power outlet Disini juga ada tempat penyimpanan yang di split Disini ada tempat penyimpanan rahasia Disini finishingnya dia pakai piano black Atau black chrome ya Seperti ini Jadi menyatu dengan warna dashboardnya Bagus Terus handbrakenya ini Handbrakenya gede banget loh ini Gede Terus dilapis kulit ya Jadi enak digenggemnya Disini ada card holder nih dua Kemudian masih sama Disini ada tempat penyimpanan yang ada Socket lighternya disini juga Ada Ada colokan Kemudian ini dapet Apa aja sih Buka ya Nah ini dapet apa ini Oh ini buku servis Kemudian Buku panduan Gak ada lagi Terus kita Disini Ini ada tempat penyimpanan juga di atas Ini dapet apa lagi nih Dapet P3K Kemudian ini Ini kartu garansi kaca film Karena udah dapet kaca film ya Dari waktu beli itu Kaca filmnya udah dapet Di sekeliling mobil Yang belakang kayaknya sih 60% Yang samping sini Sama sini kayaknya sih 20% ya Soalnya masih kelihatan dari luar Kemudian ini dapet Karpet Lantai belum dibuka Karpet lantai Nah itu door trim Di sebelah Kiri Sama aja Yang main kanan Plastik Terus ada karbon-karbonan Begini nih Ini persis banget kayak karbon scotlet Di pinggir jalan Kalau kita sering scotletin motor kita Itu yang warna hitam Cuma ini bedanya Ini warna silver Nah disini juga ada Tempat penyimpanan Tuh Bisa buat taruh sendal Atau sepatu Kalau buat perempuan ya Itu ya Kisi-kisi AC Ada Empat Lega ya Ini kabinnya ya Ini Saya jadi teringat Sama Honda Jazz GK5 saya dulu Saya pernah punya Honda Jazz Ini ininya Lebar Sampai sono Terus gak Gak melembung begini ya Agak Sedikit agak datar Kemudian Kacanya juga landai tuh Jadi Visibilitasnya kayaknya enak nih Disini juga ada Kabinnya seperti ini Masih Dijadul banget ya Disini ada Sunfixer Gak ada kacanya yang disini ya Kalau yang disini ada Kacanya Tapi gak ada lampunya Ini pengaturan Tinggi rendahnya ya Head adjuster Kemudian ini Buat rebahnya Dia kayaknya bisa sampai rebah banget deh Tuh Rebahnya bisa sampai segini Bisa buat tiduran nih Kalau misalkan di Rest area Ya Itu posisi Enaknya Standarnya segitu Kemiringannya Kemudian ini bisa rebah banget Kita naikin lagi Oke Kita tutup Kita ke bagian tengah Nah Bagian tengahnya seperti ini guys Kalau untuk keluasan kabin Ini menang ya Expander ini enak banget loh Keluasan kabinnya Meskipun ini udah Tadi sih udah saya coba ya Meskipun ini udah dibagi gitu Ini agak maju Belakang Ini masih dapat Space buat kaki Terus Belakang juga lega Tuh ini lega banget loh Lega banget Tinggi saya 176 cm Ini kita posisi paling maju Ini tadi posisi Mengemudi saya ya Dan ini masih ada space deh 5 jari 5 jari lebih lah Penyimpanannya juga disini Dan kiri Untuk di tengah Gak ada power outlet Power outletnya bisa pakai yang di dalam Console box gitu Nah ini bagian belakangnya Masih di plastikin semua ya Belakangnya ada power outlet nih Di sebelah sini nih Tuh Mau kita coba masuk Kita coba duduk deh Ini Kita buka dulu ini Dia one touch stumble ya Tuh Langsung naik Nah Kita duduk disini Kemudian ini kan Posisi paling maju nih Tadi nih Nah Posisi paling maju Dan Nah guys Ini udah direbahin ya Posisi duduk Bagian depan udah enak nih Udah miring Di belakang masih ada space guys Tuh Tiga jari lah Tiga jari Terus kaki bisa ngolong di bawah ya Tuh Enak Untuk headrest juga Ini masih Tuh Masih 4 jari Tinggi saya 176 Kemudian disini Ada Cup holder Ini buat pegangan ini ya Kalau ini gak dipakai tuh Disimpan Pegangan seat belt Ini juga ada Rapi sih ya Nah ini ada Socket connector disini Oke Kemudian kita keluar yuk Nah itu Kisi-kisi AC Belakang ada 4 Dan ini pengaturannya Itu juga ada Handle Belakang ada handle Ada handle Handle Yang gak punya cuman sisi Pengemudi ya Nah ini tampilan Dari Dashboardnya Tipe sport Manual Oke yuk kita sekarang ke belakang aja Kita ke belakang nih Tampilan dari belakang nih Expander sport Tipe manual Ada diffuser yang belakang nih ya Under guard lah Under guard belakang Gak ada sensor parkir Gak ada Polos Gak ada sensor parkir Agak pelit sih ya Kemudian ini Sun motor ya Mitsubishi Nah disini ada Tombol smart entry juga nih ya Di bagian situ Ini di bagian sini Jadi kalau buka Misalkan kondisi mobil lagi di kunci Pencet dulu Sini Kayak tadi gitu Cuman ini karena udah terbuka Gak usah dipencet Nah Ini dia Bagasinya Dapet payung guys Tuh Dapet payung dari Mitsubishi Bonusnya gak banyak ya Terus Ini Tempat penyimpanan Itu ada Segitiga Ini rapi banget loh Tempat penyimpanannya Kemudian ini ada Buat ban serepnya disini Ini buat ngendorin Ban serep di bawah Jadi kalau mau diturunin Kendorin dulu Baru bisa turun Di belakang Disini ada tempat Toolkit nih disini nih Ini ada dua step ya dia ya Kalau diangkat gini Agak maju Ini ditarik Dia agak mundur Kalau dilipat Rata lantai Seperti Honda aja Akomodasinya Ya disini ada toolkit nih Tuh Toolkitnya tuh Itu dongkrak Ini kunci-kuncinya Kunci roda Ya Kalau ini kayak Toyota dulu Saya sebelumnya pernah punya Fortuner Sama juga disamping Cuman follow Fortuner Di sebelah kiri sini Dia sini Kanan Ya Ini kalau Diberdiriin Seperti itu Bagasinya masih luas Bagasinya luas nih Koper masuk Kita tutup Bagian belakangnya Belum ada Rear defogger ya Tuh Kacanya masih polos Seperti ini ada Weep Apa Weeper Ini udah dapet Kaca film Apa Neslin namanya Ice U Kayaknya bukan Ice U deh Coba kita lihat di sebelah sini Disini sih tulisannya Ice U ya Nah Itu tampilannya Oh iya Mobil ini Kemarin Dapat Surat jalan ya Dapat surat jalan Pas Diantar itu Bentuknya Seperti ini S TNK Sementara Ya Ini gak boleh diganti Plat hitam ya guys Jadi kata Yang antar kemarin Lebih baik dipakein Plat Seperti ini Terus bawa ini Surat jalan S TNK Sementara ini Daripada diganti Plat hitam Malah gak boleh Ya iyalah Gak boleh lah Namanya Pemalsuan Tapi malu juga ya Kalau misalkan Kemana-mana gitu Pake plat begitu Kayak Terasa Mobil barunya Gitu Malu Tapi ya gak apa-apa Daripada gak ada mobil lagi Di rumah Soalnya yang lama Udah dijual Hehehe Seat knopnya Bagus deh Seat knopnya Yang tipe sport Bagus Daripada yang exit Polos gitu Terus ini juga Udah kulit Ya Sementara itu aja guys Ini dual SRS airbag ya Kanan-kiri Itu disetir Kita lihat Tampilan speedometernya Karena ini tipe manual Ini kuncinya Taruh aja disini Karena tipe manual Harus injek kopling Dulu Baru di start Ini Sorry Injek kopling Ini Nyala merah nih Kalau malem nih Memang kalau Siang gak kelihatan Kita pencet Dikit aja Nah Seperti itu Tuh Ada Mobil keluar Expander Ini ada trip bay Udah jalan 31 km ya Karena kemarin Ini ngantarnya Gak digendong Tapi disetirin langsung Ini kita pencet Tombol infonya Eko Eko mod Kemudian Itu bensinya tinggal dikit Ini rata-rata konsumsi Kali ya Nah ini kalau APG Ya Bahan bakar Ini kalau misalkan kita Mau Mengendarai dengan Hemat Ini kayaknya Skyon digest gitu ya Kayak bisa naik Gitu turun Gimana kaki kita aja Kayaknya sih begitu Terus ini Oh Ada gambar daun Apa ini Off Pilihan pengaturan Udah sih itu aja Mencet Mencet Sampai sih Ini apa nih Udah biar ini Oh kayaknya Pencahayaan ya Pencahayaan speedometer Seperti itu guys Kemudian kita coba Klaksonnya Anjir Eh Klaksonnya banci Anjir Aduh Kok begitu Itu harus buru-buru diganti tuh Oh iya Tapi kalau untuk Modifikasi mobil ini ya Itu gak boleh potong kabel Jadi mau ganti head unit Mau ganti klakson Atau lampu-lampu lain Itu gak boleh potong kabel Karena itu bisa Menghanguskan Garansi Jadi kalau mau modifikasi mobil ini Baiknya itu Beli soket yang PNP Plug and play ya Jadi gak motong-motong kabel Jadi garansinya masih tetap dapet Nah untuk mobil ini Dapet service dan oli gratis itu Selama 3 tahun atau Kalau gak salah 40 ribu kilometer ya Kemudian garansinya juga ini 3 atau 4 tahun Nanti saya baca lagi deh Untuk spare part Asal gak human error Diganti full sama dia Oke itu dia guys Isi dari Expander Sport tahun 2019 Gak ada perubahan dari yang lama Cuman untuk generasi pertamanya Yang baru-baru keluar gitu Mungkin gak ada engine cover ya Ini mosinnya halus banget loh Gak ada engine cover Ini dapet engine cover Untuk gimana rasanya naik Expander Nanti kita coba di video berikutnya ya Terus juga Kemarin sebelum beli ini Saya sempat mampir ke Nasmoco Solo ya Ini kan saya belinya di Solo Mampir ke Nasmoco Solo Sempat mau ambil All New Rush TRD Tapi akhirnya gak jadi ambil ini Alasannya kenapa Nanti saya juga buatkan videonya Kemudian juga sebelumnya Saya pakai Fortuner Diesel Meskipun tahun tua ya 2009 Saya jual ganti mobil ini Alasannya kenapa Nanti saya juga bikin videonya Oke Jadi ikutin terus channel ini Kalau kalian suka Kemudian kalau kalian suka juga Silahkan klik tombol like di bawah Ada baiknya juga kalian klik tombol subscribe Biar bisa ngikutin video-video terbaru dari saya Oke sekian aja Video kali ini Video vlog Expander part 1 Kedatangan pertama Expander Ya Nanti dibikin part-part berikutnya Sekian aja Saya Angga Jenatan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Dadah Sampai jumpa